Jadi manfaatkanlah social media itu untuk medium literasi Jadi misalnya soal stunting, itu kan bisa dibikin cerita Baik itu film, baik itu dokumenter, baik itu video-video pendek tentang stunting Pemberian nutrisi itu bukan pada saat anak sudah mulai lahir Atau anak malah sudah sekolah kita baru berikan nutrisi Bahkan sebelum ibunya hamil, sebelum ibunya menikah Wanita usia subur sebelum ibunya menikah itu juga harus diperhatikan Jadi apabila pada saat 1000 HD pertama ini tidak dapat optimal nutrisinya Pertumbuhan otak akan tidak maksimal Sehingga nanti untuk mengejarnya akan sulit Makanya mbak, stunting itu irreversible Tidak bisa disembuhkan Hai parents, bagaimana kabarnya? Senang sekali akira saya Bering Fridari bisa hadir lagi di program parenting Seperti biasanya kita akan mengangkat isu yang menarik Dengan narasumber yang pastinya bisa memberikan insight untuk Anda Kali ini kami ingin mengajak untuk membahas terkait dengan masalah stunting Yang juga sebenarnya ini bukan hanya masalah negara saja Namun ini juga menjadi PR untuk kita semua disini Bagaimana kita bisa mengentaskan masalah stunting ini dari lini yang paling kecil Yaitu dari lingkungan kita sendiri Bersama dengan dua narasumber yang kece Ada senias muda, Marcela Zalianti Yang kini aktif di belakang layar Dan juga memiliki keperluan tinggi terhadap stunting melalui digital Dan juga telah hadir Dr. Muhammad Adib Pahara, spesialis anak atau Dr. Adib Yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Periuk, Tangerang Yang aktif banget juga di sosial medianya Halo Mbak Marcela, apa kabar? Di depan layar juga masih, kemudian di belakang layar juga masih mengurusi anak juga Masih tapi juga peduli terhadap isu stunting Karena masalah stunting ini bukan masalah Ini menurut saya ya Masalah bangsa ini Karena artinya ketika ini menjadi masalah bangsa Dan negara ini baru bisa dibilang berhasil Kalau kita lihat juga dalam keberhasilannya menangani stunting Karena stunting ini hajat hidup generasi ke depan Dan masalah stunting ini bukannya kita hanya membenahi anaknya ketika lahir Terus dikasih makan yang bergizi Tetapi justru yang harus dibenahi adalah dari hulu Dari hulu itu bahkan tidak hanya ibunya yang sedang mengandung Kan sekarang terkonsentrasi kita harus bergizi dari ibu sejak mengandung Jadi anak masih di dalam kandungan Menurut saya itu harus dari KUA Jadi ketika pasang orang tua ini memutuskan untuk menikah Sebetulnya surat kesehatan, tanda mereka yang sehat itu juga menjadi penting Dan juga untuk orang mau punya anak, mau hamil Keadaan ekonomi daripada suaminya harus juga menanggung Karena ibu kalau hamil kan pasti dia punya keterbatasan dong Dia bisa bekerja Dia juga harus punya kemampuan mencukupi gizi Paling tidak ibunya, anak ibu dan anak yang di dalam kandungan Jadi untuk distribusi pemberian makanan tinggi protein, makanan bergizi Itu adalah tindakan berikutnya Yang justru jangan kita mengobati sesuatu ketika sudah terjadi Justru harus dicegah dari sebelumnya Dan mungkin blockchain itu juga untuk mengontrol sistem pendistribusian makanan Agar tepat sasaran itu juga menjadi satu yang penting untuk kontrol itu Nah ini kalau ngomongin soal stunting Apakah cukup tinggi ini untuk kasus stunting di Indonesia Khususnya kalau dokter praktek ini Kalau di tempat saya praktek sih Saya sudah beberapa kali juga menemukan anak-anak dengan stunting Biasanya memang anak-anak dengan kelompok masyarakat yang sosial ekonomi rendah Yang terdampak anak menjadi stunting seperti ini Jadi memang karena saya praktek di bagian perifer Memang di situ kan masih banyak orang tua-orang tua yang tidak buruh harian misalnya Atau pekerjaannya masih serabutan Jadi mereka dengan kondisi seperti itu tidak bisa mencukupi keputusan nutrisi keluarganya Sehingga beberapa anaknya ada yang merita stunting juga Sebenarnya kalau ciri-ciri yang bisa terlihat secara jelas gitu Untuk para orang tua menyadari bahwa anaknya ini mengalami gejala stunting ini apa sih dok? Sebenarnya gini, untuk mau tahu ciri-ciri kita harus tahu dulu sebenarnya stunting itu apa kan Stunting itu sebenarnya pendek Anaknya pendek, tapi pendeknya bagaimana nih? Karena pendek itu tidak selalu stunting mbak Harus diketahui juga nih ya Jadi kalau untuk definisi stunting itu sendiri adalah Dia perawakannya pendek Kalau diplotkan di kurva WHO itu dia di bawah minus 2 standar deviasi Jadi kalau kita punya buku KIA yang pink itu kan Di situ kan ada kurva panjang badan berdasarkan usia Di situ dia di bawah minus 2 Itu kita bilang stunting Tapi kalau jadi stunting Disebabkan pendeknya itu disebabkan karena kondisi gizi buruk Atau kondisi nutrisi yang buruk secara kronis Yang sudah berlama, berlangsung lama Nah itulah yang bisa sering menyebabkan Nah kondisi gizi buruk atau kekurangan nutrisi yang secara kronis Paling sering yang pertama disebabkan karena asupan Asupan nutrisi yang tidak kuat, tidak adekuat, tidak cukup gitu loh Salah satunya karena faktor ekonomi Orang tuanya tidak berkecukupan Sehingga untuk membelikan makanan dengan tinggi kalori Makanan protein yang bagus itu aja susah gitu Untuk makan aja susah ibaratnya gitu Apalagi untuk memenuhi kebutuhan Jadi makannya seadanya gitu ya Jadi seadanya ketemunya itu yaudah itu alhamdulillah makan Nggak ketemu yaudah nggak makan Kayak gitu kan kadang masih seperti itu Terus kemudian yang faktor keduanya adalah Mungkin orang tuanya sudah cukup punya materi Untuk memberikan anak-anak yang makan secara cukup Secara baik gitu Tapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu loh Seperti tadi Mbak Marshala bilang Meningkatkan literasi Jadi kan gitu kan Supaya kita memberikan edukasi Supaya orang-orang tua juga tahu Bahwa makanan-makanan yang penting Seperti memenuhi karbohidrat, protein, dan lemaknya Jadi harus terpenuhi untuk anak-anak mereka Agar terhindar dari kondisi gizi buruk Sehingga anaknya tidak menjadi stunting Biasanya rentang usia berapa itu Ada mulai harus diperhatikan Supaya tidak terkena stunting itu sendiri Nah ini nih Yang harus benar-benar diperhatikan adalah Jadi stunting itu paling sering terkena Pada seribu hari pertama kehidupan Jadi kita harus mengecek itu pada seribu hari pertama kehidupan Jadi dari awal seorang ibu memutuskan untuk hamil Itu sudah harus juga punya pengetahuan Bahwa gizi anaknya yang di dalam kandungan Juga harus dioptimalkan Ketika dia lahir itu juga harus kita optimalkan Kenapa kita concern banget terhadap seribu hari pertama kehidupan Karena di masa tersebut Itu ada terjadi satu masa Dimana perkembangan otak itu paling tinggi Di kehidupan manusia Jadi di seribu hari pertama kehidupan 80% otak itu akan terbentuk Berdasarkan fungsinya semuanya akan terbentuk dengan baik 80% bayangkan mbak Apabila 80% ini tidak terpenuhi Bagaimana sisanya Dua tahun awal sampai anak usia dua tahun Jadi seribu hari pertama kehidupan Dari dia hamil sampai anak usia dua tahun Jadi setelah anak usia dua tahun Dua tahun sampai nanti dewasa Itu perkembangan otak sisanya cuma 20% Jadi apabila pada saat seribu hari pertama ini Tidak dapat optimal nutrisinya Pertumbuhan otak akan tidak maksimal Sehingga nanti untuk mengejarnya akan sulit Makanya mbak stunting itu irreversible Tidak bisa disembuhkan Jadi benar-benar concern Makanya betul ini menjadi masalah bangsa Kenapa nanti kalau yang angkatan kita sekarang Ini anak-anak kita ini stunting 20 tahun ke depan Last generation kita Iya benar Apalagi kita sedang menyiapkan generasi emas Apalagi kita 2020 itu generasi emas kan Gimana caranya gitu loh Oke nah sebenarnya tadi Kalau tadi bilang bahwa ini tidak bisa disembuhkan Sebenarnya dampak stunting sendiri terhadap pertumbuhan anak itu apa aja dok? Nah udah pasti Kalau dampaknya bisa jangka pendek jangka panjang Kalau jangka pendek udah pasti pendek kan Anaknya pasti kan jadinya tinggi badannya tidak sesuai dengan anak-anak seusianya dia Yang kedua anaknya pasti akan mengalami gangguan kognitif Karena kan perkembangan otaknya terlambat kan pada awalnya kan Jadi gangguan kognitif seperti itu Dan yang terakhir itu anak akan lebih sering terinfeksi Jadi mudah banget sakit Oke Kalau dampak jangka panjangnya udah pasti nanti Pada saat dia sekolah Jadinya nilainya turun atau nilainya gak bagus Jadi ya ibaratnya kurang pinter lah Seperti itu kan Terus juga mudah sakit Terus kemudian kalau ketika dewasa jadi tidak mampu bersaing Oke Jadi ujung-ujungnya Mempengaruhi kualitas hidup juga pastinya ya Kualitas of life-life pada saat dewasa dewasa Cuman jadinya jadi gak bagus gitu lah Jadi memang ketika seribu hari pertama itu Adalah poin yang benar-benar harus Poin pentingnya tuh disitu Yang dikejar tuh disitu sebenarnya ditekankan Jadi makanya untuk pemberian nutrisi tuh Bukan pada saat anak sudah mulai lahir Atau anak malah udah sekolah kita baru berikan nutrisi Bahkan sebelum ibunya hamil Sebelum ibunya menikah Wanita usia subur sebelum ibunya menikah Itu juga harus diperhatikan nutrisinya gitu loh Jadi dengan tablet pemberian zat besi Kita bisa tambahkan seperti itu Supaya nanti pada saat dia hamil Sudah tercukupi kebutuhan nutrisinya Sebenarnya edukasi-edukasi ini tuh sudah banyak gak sih dok Terkait dengan ini Karena mungkin kalau kita gini dok udah teriak-teriak Mbak Marcella dari dunia digital juga sangat teriak-teriak sekali Tapi tetap aja masih ada Nah sebenarnya tuh polanya harus gimana nih Kalau untuk edukasi seperti ini Saya rasa dari hulu ke hilir udah banyak banget Sampai saya pernah turun sampai ke daerah Itu juga dari posyandu Posyandu juga sudah mengedukasikan Cuman kan kita balik lagi Ini kan gak cuma dari sisi kesehatan ya mbak Kita gak mampu nih orang kesehatan menangani starting sendirian Gak bisa Jadi kita juga harus ketahanan pangan mungkin juga kita perlu prioritaskan kan Jadi mungkin nanti teman-teman yang di bagian teknologi pangan, pertanian Bisa untuk meningkatkan produksinya Sehingga kan kita bisa untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak-anak Teman-teman yang di bagian perikanan Jadi meningkatkan produksi perikanan Sehingga kan nanti kita untuk kebutuhan protein Kita gak usah jauh-jauh kemana Gak usah mahal-mahal dengnya Bisa tercukupi Sehingga semuanya sering berkolaborasi Ujung-ujungnya kita bisa untuk mempertahankan generasi kita ini Supaya lebih optimal seperti itu Ya bener banget nih kata dokter nih Bahwa bukan cuma tugas kesehatan saja Atau mungkin dokter saja Namun juga tugas semua Kayak tadi Mbak Marcella bilang bahwa Sebenernya Mbak Menter sendiri punya kayak tanggung jawab moral ya mbak ya Terkait dengan something ini Karena jangankan untuk yang negara jantung di sekitar kita saja Itu jadi tanggung jawab kita juga Mbak Marcella yang sekarang aktif dunia perfilman Dunia digital atau ruang digital ini Untuk Mbak Marcella terkait dengan kepedulian something ini Betapa besarnya mbak? Sebenernya sangat bisa dioptimalisasi Justru kita dengan pertumbuhannya dunia digital dan social media Indonesia kan salah satu pengguna social media yang besar Jadi manfaatkanlah social media itu untuk medium literasi Supaya itu hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas itu Bisa tersampaikan secara optimal Jadi misalnya soal stunting Itu kan bisa dibikin cerita Baik itu film, baik itu dokumenter, baik itu video-video pendek Tentang stunting Karena orang kadang-kadang sering Dan lebih masuk ya Dan coba dinyata berapa lama kita habis Sekarang ini kita kekurangan baca buku juga gara-gara social media Coba aja di social media lebih banyak isu-isu stunting Bisa juga bekerja sama dengan teman-teman pabrik figure Saya bilang kok saya di Paris waktu itu saya diundang bicara stunting dengan BKKBN Kita siap gitu membantu dari sisi ARFI Mungkin ya yang isinya adalah teman-teman pabrik figure Yang mungkin punya followers Yang bisa menjangkau lebih banyak masyarakat Itu kan sebetulnya bisa diberdayakan untuk membantu pemerintah Dalam program-program yang baik Contohnya adalah stunting Karena pencegahan itu penting Tapi kemudian literasi ini menjadi salah satu pencegahan juga Nah literasi itu bisa dilakukan through medium digital Tetapi tentu bisa juga dilakukan offline Secara langsung Mungkin di setiap di daerah-daerah itu kan mereka punya petinggi adat Ataupun agama yang misalnya mereka dengarkan Nah itu juga boleh dimasukkan ke mereka-mereka Supaya di masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak bisa mengakses social media Itu tetap dapat Jadi harus dua sisi digital Pencang yang langsung kepada masyarakat di tingkat sosial ekonomi bawah Karena memang mayoritas stunting itu terjadi di situ Di wilayah itu Itu harus masuk ke masyarakat Saya juga gak keberatan untuk turun langsung Ketemu dengan masyarakat Ngobrol literasi gitu soal stunting Karena ini penting sekali gitu Jadi ayolah dimanfaatkan Justru potensi-potensi yang ada itu Supaya tidak menjadi hal yang justru dampak yang negatif saja yang dirasakan Tetapi kita berdayakan aset Digital aset social media Dan aset manusia-manusia yang sebetulnya bisa diberdayakan untuk menyampaikan Lebih banyak lagi ke masyarakat untuk amplifikasi dan lain sebagainya Dimaksimalkan Jadi memang kolaborasi Tidak hanya peran Kementerian Kesehatan Tidak hanya Kementerian Kedokteran atau BKKBN sendiri Tapi bagaimana justru lembaga-lembaga yang sudah mempunyai Tupoxy ini Mampu untuk menjalankan kolaborasi Mengoptimalisasi kolaborasi ini Dan nanti dari Mama Stella sendiri di bagian perfilman Siap nih untuk bisa Kita siap gitu Ayo kita bikin gitu sama-sama Kita bikin film mengenai stunting Mungkin itu kan bisa jadi satu investasi yang panjang Yang orang bisa Itu kan yang selamanya kan Kalau kita ketemu langsung sekali Itu selesai Tapi kalau kita punya satu film gitu Cerita itu kan bisa ditonton Untuk sampai kapanpun It's a lifetime investment Betul Nah pernikahan dini saat ini Di Indonesia juga menjadi satu PR yang juga cukup Betul Dan itu salah satu faktor risiko stunting loh mbak Iya Pernikahan dini itu juga salah satu faktor risiko Yang bisa menyebabkan nanti pada saat anak yang lahir Potensi stunting muncul dari situ Karena belum ada kesiapan Betul Yang tadi saya bilang jadi dari di KUA itu semuanya sudah harus disiplin Kalau kita mau mengurangi ya dari situ awalnya Terus yang tadi saya bilang aplikasi ya terkait dengan dunia digital itu kan aplikasi sekarang kan juga menjadi Begitu banyak solusi ya terhadap segala macam industri aplikasi blockchain itu bisa dipertimbangkan juga Untuk penerapan smart logistik Oke Jadi itu akan mungkin bisa mengurangi rentan penyelewengan Dan agar penyampaian makanan baik itu lebih tepat sasaran Nah terkait juga terhadap ibu hamil juga Itu kan harus menjangkau Mencapai makanan yang acu asupan Makanannya harus dapat dengan baik gitu kan Nah sebenarnya di tingkat dia sudah periksa bulanan juga sebenarnya sudah disampaikan juga ya dok ya Betul Jadi itu yang masih kurang di kita tuh mbak ANC mbak Antenatal care Jadi banyak ibu-ibu yang hamil tuh yaudahlah saya hamil kok Apalagi kalau yang udah kedua ketiga gitu ya dok ya Bahkan mereka tuh periksaan itu periksa di tiktok gitu mbak Saya hamil lihat tiktok gitu kan Edukasi-edukasi kayak gitu Sening banget masin saya seperti itu lho mbak Oh gitu masih ya Mbak dok saya dapat info dok dari tiktok begini 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 Memang walaupun memang praktisi kesehatan yang bilang Cuman kan lebih baik kalau misalnya dengan pemeriksaan Karena kondisinya kan berbeda pastinya ANC tuh sangat ini banget apa namanya Penting banget karena memang Berdasarkan riset dari Reskes Das juga ANC di tempat kita di Indonesia itu masih jarang Masih kekurang apalagi di daerah-daerah terpencil ya Disananya yang minim fasilitas kesehatan Itu yang jadi kendala saat ini seperti itu Jadi memang pada saat hamil Sudah ketahuan hamil Itu zat besi memang kan terlalu pastikan kita berikan Asam folat kita berikan Terus kemudian pemberian Harusnya nanti kalau disering ANC di posyando Atau di poskesmasi itu kan Diberikan makanan tambahan untuk ibu hamil Supaya apa? Memang untuk mengejar nutrisi Soalnya kan dia kalau hamil kan jadi ada dua nyawa kan Di dalam tubuh dia kan Jadi kan dia menghidupi dua nyawa di situ Sehingga nutrisi juga harus dikejar juga Selain itu juga untuk vaksinasi juga ibu hamil kan juga diberikan Untuk menjaga infeksi pada ibu hamil tersebut gitu Jadi memang dari ibu hamilnya sendiri sudah harus bisa membentengi sendiri ya Betul Jadi kalau misalkan sekarang tuh kayaknya tuh banyak tuh mbak Misalkan kayak walaupun hamil pengen tetap terlihat cantik ya Lansir Nah itu yang ngebut Itu juga salah satu ya faktor yang benar-benar sangat mengaruh ya Betul itu saya sering bilang juga sama pasien saya Pasien yang menyusui terutama kan Dia kadang dok asih saya gak keluar Kenapa bu iya saya jadinya apa pengen gak mau gemuk dok Jadi pengen gak mau nyusui Jadi akhirnya ujung-ujungnya Asih tidak terjadi asih eksklusif pada bayinya kan Itu kan juga untuk salah satu resiko untuk terjadinya stunting Jadi saya selalu bilang Bu kalau ibu menyusui gak ada pantangan makan ya bu Makan bergisim pasal tema sempurna Nah gampangnya seperti itu aja Supaya nanti asinya jadi lebih produktif dan kualitas asinya menjadi lebih baik gitu Jadi sebetulnya penganjuran ibu-ibu untuk memberikan asih Itu menjadi satu hal yang sangat penting Karena kan itu di atas segala vitamin ya dok Betul Dan itu masanya Semuanya ada di situ Hanya bisa ya pada masa itu aja It's a very golden moment gitu Dan itu gak boleh sampai dilewatkan Jadi mungkin pemberian asih itu juga bisa menjadi Salah satu instrumen penting untuk mengatasi stunting Jadi asih kalau misalnya tadi kan dokter bilang Karena takut banyak makan, takut gemuk, ingin udah cepat kurus Asihnya berkurang Padahal bukan berarti kita banyak mengkonsumsi makanan yang menstimulasi asih kita Itu kita jadi gemuk Karena seperti daun katuk Itu salah satu contoh Daun katuk itu kan menstimulasi Produksi asih Dan itu kan gak bikin kita gemuk Dan kalau saya pikir ya kita pasti ada momen banyak deh Untuk kita bisa kembali lagi in shape Tapi prioritas kita selagi masa kita bisa asih tuh Kalau bisa kita gak usah mikirin gemuk, kurus, cantik, jelek Tapi bagaimana kita bisa full asih Kita kasih yang terbaik Karena itu sumbernya hanya datang pada saat itu saja Menurut saya akan menyesal Kalau kita kehilangan momen itu Karena itu gak akan terjadi dua kali Seribu hari tadi pertama tadi ya Betul Ngomongin stunting sebenarnya gak akan ada habisnya ya Apalagi misalkan memang beberapa program-program memang juga sudah dilakukan gitu Tapi yang bisa kita sampaikan kepada parents sendiri adalah Bagaimana sedini mungkin kita bisa mencegah terjadinya stunting kepada generasi kita Mungkin bisa disampaikan dokter Ya jadi untuk orang tua di rumah ya Jadi kalau sudah apa namanya Yang kedua pastikan kebutuhan nutrisi tercukupi Ketiga hindari Hindari apa namanya pengaruh Atau pola hidup yang tidak baik Misalnya merokok atau minum alkohol Atau sering begadang malam Atau makan makanan yang junk food seperti itu Dan yang terakhir ya Perbanyak edukasi Apa literasi ya Sering baca-baca mengenai informasi Bagaimana itu stunting bisa terjadi Terus cara pencegahannya Kemudian untuk menghindarinya seperti apa Itu juga harus kita ketahui semua Jadi kalau memang ada butuh pengetahuan lagi Mungkin bisa segera konsultasi ke dokter spesialis anak terdekat Baik nah terakhir mungkin Mbak Marcella Harapan Mbak Marcella terhadap mungkin juga pelaku industri Yang bisa tadi seperti tadi membuat film Atau mungkin membantu dalam keperluan di stunting Apa saja ini boleh Mbak disampaikan Sebetulnya kalau dari sisi penggiat perfilman Itu akan bisa berkontribusi dalam wilayah literasi Jadi literasi ini bisa dilakukan berbagai cara Tentu teman-teman public figure pasti akan punya Plus point literasi apapun yang dilakukan Akan lebih mudah didengar Karena mungkin mereka sudah lebih kenal dengan figurnya Namun bisa kita memanfaatkan potensi aset digital Untuk mengamplifikasi literasi-literasi terkait stunting Tapi juga bisa terjun langsung kepada masyarakat Karena saya bilang tadi bahwa literasi ini harus dilakukan dua arah Baik dalam medium digital Tapi yang ketemu langsung Karena kita mengingat bahwa Indonesia ini Belum semuanya punya akses terhadap internet dan digital dengan optimal Jadi tetap kepala-kepala masyarakat yang begitu banyak Didengar oleh masyarakatnya itu juga perlu diliterasi Sehingga mereka juga bisa meliterasi Kemudian masyarakatnya Kemudian mudah-mudahan ke depan juga lebih banyak konten-konten Baik itu di sosial media, baik itu di TV, baik itu film Saya ingin banget gitu ada film mengenai stunting Ya, dan saya dengan senang hati gitu ya Kalau memang ada kolaborasi-kolaborasi ke depan Bisa membuat film mengenai stunting Seperti itu Dan kaum ibu terutama nih yang perempuan ya Kaum-perempuan dan kaum ibu Momen pemberian asi itu menjadi momen yang sangat penting Dan itu hanya terjadi satu kali dalam hidup kita Jadi kita harus prioritas, kita gunakan masa itu sebaik-baiknya Kita nomor duakan kepentingan fisik, cantik, dan lain sebagainya Menjadi prioritas nomor dua Tetapi prioritas itu untuk kita berikan 100% untuk anak Karena itu adalah modal utama untuk tumbuh kembang anak kita ke depan Adalah pemberian asi di golden age Dan golden moment seorang ibu ya pada saat itu Jadi itu harus kita optimalisasi untuk asi Karena kalau lagi Keluhannya adalah Tidak mampu membeli vitamin, makan ini, itu yang sehat Asi itu adalah sumber yang paling utama Dan itu udah it's a god gift gitu Menurut saya jadi itu yang paling bisa dioptimalisasi No reasons Oke, baik terima kasih banyak Mbak Marcela Sudah banyak memberikan insert disini Dan mudah-mudahan ditunggu nanti Datang kesini udah promo lagi film stunting ya Amin Nanti akan dibantu oleh berbagai macam yang Terima kasih Terima kasih juga untuk Dr. Adib Mahara Spesial anak dari Rumah Sakit Hermina Periuk Tangerang Oke, terima kasih sudah ada disini Baik kita akan hadir lagi di program parenting berikutnya Saya Beny Fidari, pamit turun diri Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.